Laga yang digelar antara Arema FC vs Persik ke diri ini merupakan turnamen pramusim jelang Liga 12022. Arema bakal melakoni laga penentu dalam kiprah mereka di Piala Presiden 2022. Pasalnya pada Macedai pertama Sabtu 11 Juni 2022 lalu, tim singguh edan yang tampil di depan publik sendiri justru tumbang 0 hingga 1 dari PSM. Oleh karenanya Arema yang juga menjadi tuan rumah grup D tersebut ditutup wajib menang pada Macedai 2 kontra-kontra Persik, demi menghidupkan kembali peluang lolos ke babak berikutnya. Menjamu Persik ke diri di Stadion Kanduruhan, Arema FC prediksi akan melakukan rotasi pada posisi keeper. Pertemuan ini adalah laga kedua bagi Arema FC dan Persik ke diri dalam fase grup di Piala Presiden 2022. Sebelumnya Arema FC dikalahkan PSM Makassar 0 hingga 1, sedangkan Persik ke diri mengalahkan Persik ke bos 1 hingga 0. Biasanya Arema FC dominan memainkan keeper asing mereka asal Brazil, Adilson Marinha. Namun pada laga perdana kemarin lawan PSM Makassar, gawang Marinha terbobol 1 gol pada menit ke 1 dan membuat Arema FC kalah. Untuk laga besok diprediksi Arema FC akan memainkan Teguh Amiruddin, keeper lokal yang biasa dimainkan untuk menggantikan Adilson Marinha. Kalau memang diberi kesempatan tampil besok, insya Allah saya akan berusaha tampil maksimal untuk mendapatkan 3 poin. Kata Teguh Amiruddin, selasa 14 Juni 2022. Soal kemungkinan mendapat tekanan dari Arema Nia pada laga besok, Teguh Amiruddin mengaku tak ada masalah. Baginya tekanan wajib menang dari Arema Nia ia jadikan semangat saat bertanding. Menurut saya tekanan itu menjadi motivasi bagi kami untuk bisa bermain lebih baik lagi, jelasnya. Sementara itu pertandingan Arema FC melawan Persik ke diri nampaknya tidak menjadi perhatian khusus bagi pelatih tim macan putih, Javier Rocha. Berbeda dengan kubu Singoedan yang bakal mati-matian untuk meraih kemenangan dalam laga Persik ke diri versus Arema FC ini, Javier Rocha lebih bersikap nating tulus. Pelatih SL Cili itu santai menghadapi pertandingan yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Besok, Rabu 15 Juni 2022 dengan santai. Persik ke diri tak terlalu menghiraukan hasil yang akan didapat di pertandingan melawan Arema FC besok. Pelatih Javier Rocha justru malah asik untuk menjalankan programnya menjajal. Kemampuan tiap pemainnya daripada memprioritaskan pemburu kemenangan atas Arema FC. Javier Rocha lebih mementingkan agenda rotasi pemain dalam sekuatnya tanpa khawatir hasil apapun yang didapat nanti. Rocha menyebut tetap akan melakukan rotasi pemain saat melakoni derby Jawa Timur melawan Arema FC. Rabu 15 Juni 2022 besok di Stadion Kanjuruhan Malang, pelatih asal Cili ini menyebut sejak awal pihaknya memang akan menjadikan turnamen pramusim piala. Presiden 2022 sebagai ajang persiapan dan melihat kesiapan seluruh pemainnya menghadapi kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022 atau 2023. Melawan Arema kami tetap melakukan persiapan seperti biasa. Kami masih ada satu sesi latihan untuk melihat siapa yang akan turun nantinya. Ungkapnya saat sesi pre-match press conference. Selasa 14 Juni 2022 Ia memastikan akan merotasi pemainnya meskipun lawan yang akan dihadapi merupakan salah satu tim Raksasa Liga 1 bermain dikandang sendiri. Pasti ada rotasi pemain karena memang mereka akan sangat membutuhkan jam terbang. Terima kasih telah menonton!